fiturnya lor yang edition 8 ini jacknya ini pakai jack combo jadi bisa dipakai jack canon maupun jack akai kalau sudah dipakai satu jack ini berarti satu channel itu bisa digunakan hanya satu microphone ya ataupun satu alat instrumen kemudian tiap channelnya lor ini sudah ada phantom power ya phantom powernya 48 plus semua channel kemudian untuk tombol yang disini ini ada jack rca untuk rack out atau untuk rack aman ini ya jack rca volumenya ada disini lor ini volumenya ya kemudian ada auk 1, auk 2, dan auk 3 dan untuk main outnya ini ada dua jack yaitu jack yang balan atau canon ini kemudian yang unbalan atau akai jadi sudah lengkap ya ini jacknya lor keduanya bisa memakai jack canon maupun akai dan untuk jacknya ini sudah memakai lapisan kuning ya lapisan emas itu lebih bagus untuk tombol-tombolnya ini ada trim atau gain kemudian ini ada 4 tone kontrolnya yaitu ada high kemudian ini mid frekuensi midnya dan mid ya ini kemudian ada low, auk 1, auk 2, auk 3, dan band port ini ya lengkap ya dan setiap channel sudah ada on off nya lor ini untuk mematikan mematikan, menghidupkan setiap channel ada ini ya ada indikatornya juga dan untuk volume tiap channel sudah menggunakan fader atau tombol geser selain itu ini ada pfl tiap channelnya sudah ada pfl untuk tiap channelnya ini kemudian untuk fx nya ini disini ya sudah pakai geser juga kemudian mp3 juga dan ini untuk main out volume nya lr pakai tombol geser juga kemudian ada tombol phone seperti biasa dan untuk seri yang seperti ini sudah ada on off nya untuk bluetooth ini ada display nya juga kemudian tombol yang lain disini untuk programnya lor ini ada 256 DSP dengan kualitas 24 bit 40 kHz ada tombol program disini untuk mil program DSP ya disini tinggal pencet saja kemudian ada juga tombol untuk select file kalau kita pakai USB atau kita memilih file di mp3 nya dan ini bisa connect ke laptop ya lor dan untuk mp3 maupun bluetooth nya kita punya fasilitas untuk tone nya yaitu ini ada high dan low jadi ini tambahan untuk mp3 maupun bluetooth kita bisa menggunakan ini untuk equalizer nya kemudian ada juga ini 7 band stereografic equalizer nah ini keistimewa nya dengan yang lain yaitu ada tombolnya on off untuk menghidupkan dan mematikan equalizer ini sepertinya di seri makro ya dan ini ada indikator untuk BFL maupun untuk power nya disini langsung fitur-fiturnya ini saya pakai yang 12 channel ya untuk channel nya ini sudah memakai jack combo bisa pakai jack akai maupun xlr dan tiap channel nya ada phantom power nya kemudian untuk out nya ini ada out 1, out 2, out 3 ataupun epic dan untuk main out nya ini sudah memakai jack xlr tapi cuma satu ya jack xr tidak ada yang pakai akai kemudian ke bawah ini ada gain ataupun trim disini dan ini eq atau high kemudian mid, low, aux 1, aux 2, aux 3, dan band port yang di sebelah kanannya ini ada tombol program untuk memilih program dan program nya ini sudah ada 99 DSP dengan kualitas 24 bit 96 kHz dan yang di sebelah kanannya ini ada program untuk memilih file yang ada di USB atau di flash disk ini kita bisa yang di atas ini untuk stop atau memutar yang di sini untuk mempercepat dan yang di sini untuk mengulang kembali tapi sebetulnya di bawahnya sudah ada ini tombol untuk repetition atau repeat ya mengulang dan ini tombol untuk stop ataupun untuk rekaman nah atau yang lainnya ini juga ada kemudian yang ini sudah bisa dipakai ke laptop ataupun PC yang bisa connect ke laptop sebagai sound card kemudian yang ke bawah ini ada aux 1 untuk volume ini aux 2 dan ini aux 3 atau fx dan ini masternya aux 1, aux 2, dan aux 3 kemudian yang di sebelah sini ini ada high, low ini untuk tone control atau efek untuk MP3 ya ini pakai ini ada high dan low nya kemudian yang di bawahnya ada phone untuk headphone ya dan yang di bawahnya ini kita tiap channelnya sudah memakai fader untuk volume tiap channelnya ya ini saya menggunakan channel 6 ini fader untuk volume channel 6 dan di sini juga ada fadernya untuk efek-efek di sini kemudian fader untuk MP3 dan yang ini fader untuk main LR kemudian di bawahnya ini sudah pakai jack phone kemudian ini ada tombol untuk bluetooth ya kalau misalkan connect ke bluetooth bisa dimatikan dihidupkan kemudian ini ada display wireless kalau nanti kita memakai microphone wireless kemudian yang di atasnya ini ada indikatornya ya indikator power maupun juga peak sudah ada di sini dan yang disebelahkan ini sama ya ini untuk channel-channelnya sudah memakai fader dan juga tombol-tombolnya sama yang ada di sebelah sini ini saya sudah coba pakai microphone dynamic di channel 1 langsung saya coba untuk tone controlnya ya ini saya tambahkan untuk high nya test 1, 2, 3 test 1, 2, 3 ini kemudian high atau mid frekuensinya frekuensi ini mid nya ya mid nya seperti ini ya mid nya dan ini untuk low nya sudah saya putar tadi low nya ya oh test 1, 2, 3 ini untuk tone controlnya seperti ini lor jadi kualitas yang kalian dengar ini pakai mic dynamic di channel 1 dengan mengolah tone control ada 4 ini ya kalau ini trim tau gain nya test 1, 2, 3 dan di sini ini fader nya saya buka kecil ya cuma 25 di bawah db termasuk di bawah 0 db ya termasuk untuk yang main out nya cek 1, 2, 3 nanti saya coba untuk DSP nya ya ini saya kembalikan normal dulu ya lor langsung kita coba efeknya ini saya buka untuk master efeknya saya taruh di angka 10 ya sudah cukup ya dan ini saya pakai channel 6 saya buka untuk efeknya di channel 6 saya buka di jam 14 dan jangan lupa untuk master efeknya disini ya dibuka test 1, 2, 3 saya keraskan sedikit ya biar jelas sampai 0 saja ini untuk efek yang pertama itu 0 sampai 0, 9 yang itu hall ini nomor 1 hall seperti ini 1, 2, 3 dicoba ini juga hall 0, 4 lalu cek 1, 2, 3 saya coba ke nomor 10 room kita coba nomor 10 ini room cek efek room 1, 2, 3 sampai 19 ya saya coba yang 19 1, 2, 3 ini ruangannya besar ini nomor 19 kemudian yang nomor 20 sampai 29 itu efek plate plate itu dinding sia kita coba nomor 20 1, 2, 3 kedap jadi seperti pantulannya tidak panjang yang 20 sampai 29 saya coba yang 28 cek 1, 2, 3 1, 2, 3 pantulan plate seperti ini yang 28 seperti ini yang 28 kita langsung coba yang nomor 30 kita langsung coba yang nomor 30 30 ini get it atau reverb oh sorry reverse 1 get it cek 1, 2, 3 get it nomor 30 sampai 39 coba yang nomor 39 halo high low high low cek 1 ya sama saja juga seperti delay ya sekarang saya coba 40 40 ini get it juga tapi yang reverse 2 tadi reverse 1 cek 1, 2, 3 nomor 40 get it kita coba yang 49 cek 1 cek 1 oh ya kayak delay tapi lama ya delay tapi lama ya nah yang nomor 50 ini tapi lama ya nah yang nomor 50 ini ini benar-benar delay 50 sampai 59 ya delaynya mungkin rapat ya saya coba nomor 56 cek 1, 2, 3 pening muter-muter ya suaranya cek 1, 2, 3 ya sekarang nomor 60 sampai 69 ini korus coba 60 biasanya tuh nyanyi bagus cek 1, 2, 3 korus ya nomor 60 1, 2, 3 sampai 69 kita coba 69 cek 1, 2, 3 ya sama saja kayak lebih banyak gemanya yang 70 sampai 79 face atau pitch kalau ini biasanya suaranya ada double ya kita coba 70 cek 1 2 3 tidak ada bedanya 70 kita naikkan sampai 75 1 2 3 masih kurang efeknya 78 1 2 3 1 2 3 mesinnya efeknya 1 2 3 oh ini suaranya besar 7 9 1 2 3 nah ini 7 9 besar berarti yang ini harusnya kecil ya 1 nah ternyata untuk pitch atau efek yang face ini kita harus full untuk volume aktif atau efeknya baru kedengaran 1 2 3 pelaku melarikan diri setelah melakukan perbuatan tidak bagus itu perbuatan tidak bagus 1 2 3 ini mah besar lagi ya terus nomor 80 multi 1 1 2 3 ini seperti suara double 1 2 3 cek 1 2 3 8 6 cek 1 2 3 tidak terlalu beda 8 9 1 2 3 dicoba nah sekarang yang 90 sampai 99 itu yang multi 2 ini yang nomor 90 halo saudara-saudara ketemu lagi di acara yang sangat mengembirakan ini cek 1 2 3 95 25 1 2 3 dicoba testing testing ya kemudian 99 yang terakhir 1 2 3 ya mengemas sekali seperti ada di kamar maja besar kali ya tapi ini multi 2 efek multi 2 kembali lagi ke 1 0 ya cek 1 2 3 dan untuk efek ini bisa kita juga masukkan untuk tone nya ini high ini low 1 2 3 bisa ya dan ini high low ya kita coba mp3 nya ini kita tinggal tekan saja disini ini jangan lupa ini volumenya mp3 kita buka dulu ya ini 30 aja nah ini kita tekan ini suara mp3 ini bisa kita gunakan tone yang ada disini high dan low kita tambahkan tone high nya disini nah triple nya kita tambahkan low nya jadi bisa ya pakai tone ini kita normalkan ini tidak pakai equalizer kalau kita pakai equalizer tekan saja ini hidupkan equalizer nya nah ini sudah pakai equalizer jadi kita bisa ini ya ini pakai equalizer ya sebaiknya salah satu saja kalau sudah pakai ini tidak saya pakai ini kalau pakai ini ya ini tidak usah langsung kita coba mp3 nya dan kita memakai tone nya ini di high dan low kita langsung masukkan flash disk nanti detect ini file 1 kita pencet langsung dan kita buka ini volumenya efeknya disini ya saya taruh di 25 ya sudah kerasnya 25 ya ini efek mp3 nya ada high dan low kita bisa tambahkan disini ya kita tambahkan high nya saya terlihat dikurangin di bawah 0 db ya saya kurangi sedikit mp3 nya ini saya taruh di angka 25 di bawah 0 db ya kita tambahkan untuk low nya biar mantap saja ini ada efek clipping nya kita kurangi sedikit ya untuk nambah low nya untuk nambah low nya kalau dikasih fx bisa tidak ya kita coba yang bisa nanti suara saya cek 1 2 3 cek 1 2 3 yang masuk adalah efek di channel saya atau bukanya ya ini untuk mp3 nya seperti ini hanya ada high dan low untuk efek mp3 kalau mau stop bisa langsung di stop pakai ini bisa ya nah kalau mau merekam ya cukup ini ditekan sudah ada rec kemudian kita mulai aja rec disini bisa atau disini ya sorry nah ini sudah merekam testing testing 1 2 3 cek 1 2 3 rekam di flash disk kita coba ya stop nah ini sudah merekam testing testing 1 2 3 cek 1 2 3 rekam di flash disk kita coba ya stop ya nah itu cara untuk merekam dan memutar mp3 terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton Terima kasih.